Diratukan oleh mertua, diratukan oleh suami Itulah pentingnya, selalu waspada dan hati-hati Jangan terburu-buru untuk menikah Hari ini dimasakkan soto sama mama mertua Assalamualaikum, apa kabar soto? Tabe di jangki bosan-bosan nonton videoku Hari ini kita lagi mau masak-masak lagi nih Hari ini tuh, mama mertua aku mau bikin soto Hari ini tuh, aku cuma bantuin aja Disini yang masak-masak mami Karena mami tuh pengen banget bikinin kita soto ayam Oke, jadi kita cuma bantu-bantu aja ya Enak banget kan kalau ketemu sama mama mertua yang super baik Ternyata bener loh bun Ada yang bilang, kalau mama mertuanya sudah baik Sudah pasti akur sama menantunya Dan itu aku rasain banget Ini anak-anak udah makan nasi goreng aja Dibikinin sama mami juga Lanjut aku bikin susu Disini mamiku udah botok-botokin sambal Aku cuma bersih-bersih aja Kalau ada beliau selalu setiap hari makan enak Alhamdulillah Karena sesayang itu dan seperhatian itu Mami sama kita semua, anak-anaknya Bersyukur banget ketemu sama mertua yang super baik Jadi aku suka bingung dan heran Kalau ada yang bilang kurang akur sama mama mertua Karena Alhamdulillah Dari awal menikah sampai hari ini Semoga seterusnya aku selalu akur sama mertua Dan selalu disayang Bahkan aku tuh kalau rindu sama ibu sendiri karena jauh Aku cukup ketemu sama mama mertua sudah merasakan kalau itu ketemu sama ibu kandung Seneng banget kan bun kalau punya mertua memang se referensi itu atau sebaik itu Kata pepatah diratukan oleh suami kalau kita tidak salah memilih suami Diratukan oleh mertua juga kalau kita tidak salah memilih suami Dan Alhamdulillah aku ketemu dua paket sekaligus Selain mertua baik, suami baik Dan kakak ipar dan adik ipar yang selalu baik Bahkan selalu memberikan hadiah untuk anak-anak aku Masya Allah Nah disini tuh sudah mau matang aja nih soto ayamnya Disini aku tadi cuma iris-iris kol aja Dan ini sudah direbus sama mami Ada togeknya juga Ada bawang goreng Ini sambal juga Sambalnya ternyata digoreng dulu ya bun Gak ada canggung-canggungnya Aku tuh masak sama mami Padahal ini tuh mertua Mirip banget sama orang tua kandung Jadi aku cukup ya ngeracik-racik seperti ini Siapin tempatnya Kalau disuruh nyuci ya aku cuci Kalau enggak ya aku duduk ya seperti ini Dan ini dia sotonya sudah matang Masya Allah Bikin ngiler gak nih cekernya Dan disini aku sudah selesai tadi beres-beres Ganti baju juga Lanjut kita mau makan siang Jangan ngiler sama cekernya ya Ini tuh punya aku semua Untuk kalian yang lagi ngiler Langsung aja yuk cus ke abang-abang depan rumah 15 ribu kok satu mangkok Oke terima kasih sudah nonton videoku Sampai ketemu di next video Semoga kalian bahagia selalu bersama keluarga tercinta Bye bye